Kualitas pertanyaannya mungkin sangat dibawa. Dalam podcast itu, ada beberapa poin yang out of the box. Misalnya, perbincangan tentang perawatan kulit wajah orang Korea. Tapi yang menjadi sorotan adalah ketika pelatih Shin Tae-yong sempat menyebut kualitas pertanyaan Dedy sangat di bawah. Respons itu ketika Dedy melontarkan pertanyaan. Apakah pelatih sepak bola harus bisa main sepak bola? Setelah mendengar pertanyaan yang diterjemahkan, Shin Tae-yong tampak mengeringitkan muka. Sambil tertawa, Shin Tae-yong lalu menjawab, kualitas pertanyaannya ada di bawah. Dedy lalu menjelaskan arah pertanyaan itu dengan pelatih tinju yang tidak harus bisa tinju. Shin Tae-yong pun baru mengatakan bisa bermain bola pada usianya sekarang. Sebenarnya pertanyaan Dedy ini mungkin bisa dipahami kalau langsung menanyakan, apakah Shin Tae-yong masih bermain sepak bola pada usianya yang ke-51 sekarang? Kalau mau lebih meyakinkan lagi, timnya bisa riset mengenai pelatih. Misalnya, mengenai lisensi kepelatihan atau latar belakang pelatih. Shin Tae-yong memiliki lisensi kepelatihan AFC Pro, sama seperti 20 pelatih di Indonesia. Latar belakang pelatih pun menarik diulas. Pelatih sukses memang kebanyakan mempunyai latar belakang sebagai pemain sepak bola profesional. Shin Tae-yong memiliki rekam jejak pemain profesional di Songnam FC, Queensland Roar FC. Tapi bukan berarti pelatih yang tidak memiliki karir sebagai pemain profesional tak memiliki peluang untuk sukses. Sudah banyak pelatih dunia yang tidak memiliki rekam jejak sebagai pemain profesional tapi sukses, misalnya, Andre Villasboas. Andre Villasboas menekuni dunia manajemen sebelum menjadi seorang pelatih. Ia pernah menjadi asisten Jose Mourinho di Porto di usia 21 tahun. Villasboas lalu sukses menjadi pelatih Porto yang memenangkan treble winner, yakni Liga Primera, Piala Portugal, dan Liga Euro di musim pertamanya pada tahun 2010 sampai tahun 2011. Setelah itu, Villasboas berkelana dengan menukangi Chelsea, Tottenham Hotspur, Zenit Set, Petersburg, Shanghai SIPG, dan Marseille. Terima kasih telah menonton!